Intro Hai hai teman teman Welcome to Ryugo Gaming Dan hari ini kembali ke tutorial Viva 22 Dan sesuai-sesu dulunya jadi aku akan memberikan Tutorial tentang Aku akan jelaskan lah Arti dari masing-masing atribut Khusus untuk keeper Dan nanti setelah itu nanti aku akan sedikit Berikan gameplay Ini aku sudah main di Viva 22 next gen Di PS5 Jadi nanti aku akan berikan 1 gameplay 1 gameplay Viva di PS5 Oke dan Jadi gini aku lihatkan sedikit ya Jadi untuk keeper Keeper itu ada 6 Skill Sorry atribut teman teman ya Kalian lihat ada diving Ada handling Ada kicking Ada reflex Ada positioning Dan ada pace Nah Jadi Aku di video yang dulu-dulu Aku sudah pernah bahas Untuk atribut Pemain yang non-keeper Jadi ini Kalian bisa lihat ini ya Ada acceleration Ada agility Ada balance Dan lain sebagainya Semuanya Aku sudah pernah Bahas semuanya Aku sudah pernah bahas semuanya Kalau kalian mau lihat Bisa lihat di video di atas ini ya Itu untuk yang non-keeper Jadi keepernya juga ada Pastinya Tapi kan jelek gitu Contohnya kayak Speed Ya pastinya keeper jadi jelek Seperti itu Tapi fungsinya sama Seperti yang waktu itu Nah sekarang Aku akan jelaskan ini Ada 6 ini Sekarang kita mulai ya Oke Ya pertama ada Diving teman 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 Goalkeeper diving Jadi diving itu artinya Jadi kemampuan keeper Untuk melakukan penyelamatan Udara Di udara Jadi untuk istilah itu Terbang Diving Seperti itu Dan Dipengaruhi tinggi badan juga Jadi untuk Ngetip bola Seperti itu Jadi tinggi badan berpengaruh Jadi kalau keepernya tinggi Itu semakin Semakin Reflex Misalnya gini ya Kayak ini Divingnya 86 Kalau tinggi badannya Lebih mendukung Sorry Jadi gini Sama-sama ada 2 keeper Sama-sama Divingnya sama-sama 86 Misalnya Tapi yang satu lebih tinggi Yang satunya Agak pendek Itu akan berpengaruh Jadi yang tinggi lebih bagus Lebih bisa Untuk mengantisipasi Bola-bola udara Itu lebih bagus Nah jadi Ini lebih ke Untuk mengantisipasi Bola-bola udara Untuk diving itu ya Oke Lanjut yang kedua Goalkeeper handling Jadi untuk handling itu Maksudnya itu Kemampuan keeper Untuk menangkap bola Jadi handling itu Untuk menangkap bola Nah Jadi juga Berpengaruh dengan Frekuensi keeper Untuk menangkap Daripada menepis Maksud ya Jadi Selain Kemampuan keeper Untuk menangkap bola Gimana Jadi gampang lepas Atau enggak Seperti itu Juga Kalau keeper yang Handlingnya tinggi itu Dia kadang-kadang Kalau memang memungkinkan Itu dia akan lebih Menangkap Daripada menepis Soalnya kan Kalau Menangkap itu tuh Lebih aman Lebih safe gitu loh Daripada Kalau ditepis kan Bisa bola muntah Terus bisa di rebound Kan bahaya gitu loh Kalau Bola muntahnya Sampainya ke Teman kita Enggak apa-apa Tapi kalau sampai ke lawan Kan langsung bisa di rebound Nah Kalau ditangkap kan lebih safe Lebih aman Seperti itu Nah Jadi handling itu seperti itu Lanjut lagi Yang ketiga teman-teman Berikutnya adalah Goalkeeper kicking Kicking Jadi kicking itu untuk Mengukur Seberapa jauh Dan seberapa akurat Tendangan Dari goal kick Teman-teman ya Jadi kalau semakin bagus Pastinya juga goal kick Semakin Semakin jauh Juga semakin akurat Jadi ada dua hal Jarak dan Akurasi Juga Nano ya Apa namanya Maksudnya itu Nggak cuma goal kick aja Jadi Dari goal kick yang dari bola Dari tanah Sama bola yang dipegang Maksud ya Jadi Kadang-kadang kan bisa Kalau kalian Di serangan Kalian Catch Kalian tangkap Udah Kan nggak goal kick Nggak di tanah Bola dipegang Bola di Maksud ya Aku jelasnya gimana ya Kadang-kadang Bola dipegang Setelah ditendang gitu Tapi dari tangan Maksud kan Nah itu juga Pengaruh juga disini ya Jadi selain goal kick Juga dari bola yang sudah dipegang Terus akan diumpan jauh Lambung tendang Seperti itu Nah itu dua-duanya berpengaruh disini ya Oke Berikutnya teman-teman Bentar ini kok cuma 5 ya Ada yang kurang apa ya Positioning Reflex Sama Speed Oh speednya belum Jadi aku kesini aja Lebih baik kesini Bentar Nah disini aja Tadi kan sudah Diving Handling Kicking Reflex Sekarang teman-teman ya Reflex Oke Jadi untuk reflex itu Seberapa cepat Seorang keeper Untuk bereaksi Terhadap Shot on target Terutama juga mungkin Untuk shooting-shooting Yang di Jarak dekat ya Intinya pokoknya reflex lah Shot yang on target Yang masuk itu Seberapa cepat Dia bereaksi gitu Jadi kalau semakin tinggi Berarti dia semakin cepat bereaksi Apalagi kalau Itu mungkin berguna untuk Shooting-shootingnya jarak dekat Kan kalau jarak dekat itu Otomatis sudah jarak dekat Keras lagi Itu kalau Reflexnya bagus Dia bisa segera langsung Antisipasi langsung safe Tapi kalau Kurang ya Dia kemungkinan besar Bisa terbobol Seperti itu Jadi berdasarkan itu ya Untuk Seberapa cepat Kecepatan tangan lah Seperti itu Dan Ya jadi kalau reflexnya rendah Itu Bisa Terlambat Melakukan penyelamatan Atau kadang-kadang Miss penyelamatannya Jadi gak kena Kadang-kadang lah Seperti itu Jadi itu berpengaruh disitunya Untuk reflex ya Oke lanjut Yang kelima Teman-teman Yang kelima adalah Positioning Ya Positioning itu Kemampuan keeper Untuk memposisikan diri Dengan baik Saat melakukan penyelamatan Jadi Kedang-kadang Istilah itu Supaya gak mati langkah Jadi posisinya bagus Kadang-kadang kan ada keeper-keeper Yang misalkan Udah mati langkah duluan Mati langkah duluan Udah susah Misalkan Ya itulah Kalian tau sendiri Kalau keeper Salah gerak Salah gerak Otomatis udah Wah kosong Udah gak bisa Nah Jadi kalau Positioningnya bagus Otomatis itu Untuk Apa namanya Penyelam apa Untuk Dia jarang-jarang mati langkah Jadi kayak dia bisa Memposisikan dirinya Dengan baik Saat melakukan penyelamatan Seperti itu ya Dan terakhir Pace Teman-teman ya Jadi Pace itu Sebentar aku cari dulu Teman-teman ya Pace itu Kemampuan untuk dapat Segera bergerak Menutup Ruang tembak lawan Saat situasi One on one Ya Jadi itu Kalau lepas Pemainnya lawan lepas Ya itu Keeper bisa Cepat Maju Untuk Ya simple ya Sesuai-sesuai Pace atau speed Jadi Sesuai Istilah apa ya Judulnya namanya speed Jadi untuk Kalau bulanya Pemain lawan lepas Si keeper bisa Segera maju Untuk menutup ruang tembak Soalnya kalau Segera didatangi Itu kan Ruang tembanya Itu Jadi Sedikit gitu Dibandingkan kalau Masih jauh Darahnya itu kan Terbuka lebar Ruang tembaknya Jadi seperti itu Dan ini Pace ini Bagus kalau Kalian memainkan Offside trap Jadi kalau Lepas Dari jebakan Offside Nah itu Bisa keeper Segera maju Seperti itu Ya itu Sudah semua Untuk Attribute keeper Memang gak banyak Jadi itu aja Ya oke lah Yaudah Oke teman-teman Segitu dulu aja Oh sorry Belum selesai Maksudnya segitu dulu Untuk penjelasan Tutorialnya Bagi kalian yang mungkin Gak mau lihat gameplay Ya udah selesai Itu aja Dan bagi kalian yang mau lihat gameplay Yuk langsung kita mulai Jadi ini aku buat Master League Master League Sorry Karir mode Barcelona Untuk aku pribadi Untuk aku Main off record Kenapa kok Barcelona Ya aku Ini juga berkaitan dengan Tutorial berikutnya nanti ya Untuk tutorial-tutorial berikutnya Aku ada Kebikiran untuk tutorial berikutnya Jadi aku pakai Barcelona Ya oke lah Jadi yaudah Langsung aja Kita mulai Jadi aku ini Udah main beberapa Untuk presisinya selek banget Presisinya selek banget Aku lihat ini sebentar ya Presisinya Eh ini masih baru Baru main ini Jadi masih banyak tutorialnya Untuk presisinya itu Aku kalah dari bagian 0-1 Imbang dengan Porto 0-0 Dan menang 1-0 Atas Al Hilal Dan gak lolos dari Vasa Group Yang lolos Porto Dan Bayern München Tapi Di laga perdana kemarin Aku menang 4-1 Atas Sociedad Torres, Hedric Dan satunya Memphis, Tipe Oke dan next Kita akan menghadapi Bilbao Away Di San Mames Dan kalau Barcelona Di sini tuh Sayangnya gak official ya Stadion segala itu Bukan Camnu yang asli ya Jadi gak official disini Sayangnya Oke kita ke press conference Sudah ini Siap Charles Puyol Teman-teman ya Wajahnya gak aku edit sih Aku males sih Cuma sekedar Gini ya Pokoknya wajahnya gitu aja Cuma rambutnya aja Yang aku edit Jadi kayak Puyol ya Tapi wajahnya males ya Aku sih Soalnya cuma sekedar For off record ya Gak usah mirip-mirip banget Gak apa-apalah ya Ya gak usah worry-worry lah ya Pokoknya optimis aja Ya itu rambutnya ya Kayak iklan Iklan shampoo Oke are you looking To bring any money in? Sudah Tapi belum datang Jadi aku sudah beli Mikkel Oyarsabel Aku swap Aku barter Sama Dembili Terus ya Dan aku sudah jual Umtiti Jual Umtiti Terus jual siapa lagi Aku lupa ya Kayak ada jual Satu dua nama lagi Aku lupa Lupa sih Ya belum baru awal banget I think dari sumar Dukam baru awal banget Udah tanyain Kayak gitu Oke Oke langsung Kita mulai Kita menuju ke markas Dari Atletic Bilbao Dan nanti aku lihat jersey dulu ya Kayak mendingan pakai Bisa sih Kelihatan sih Kayaknya sih Kelihatan sih mestinya sih Atau butuh pakai yang ini Kayaknya kelihatan sih Atau yang ini aja lah Yang amannya ya Bilbao itu masih ada jersey yang ini ya Masih ada jersey abu Masih ada ternyata ya Akhirnya ada yang hijau aja sih Yaudah ya Oke dan atur Atur formasi dulu Jadi aku pakai formasi yang false 9 ini temen-temen ya Dengan turas sebagai false 9-nya Terus Depay Fatih Terus Di tengah ada Pedri Busquets Frank Riong Jordi Alba Pique Araujo Dan Sergei Rudes Di belakang ada Terstaken Ini ada Aubameyang Dembili Traore Gavi Eric Garcia Atau mungkin harusnya ini Aku bawa satu aja sih Dembili mungkin gak usah ya Aku mungkin mending bawa Niko aja Untuk cadangan DM Ya Terus bawa Eric Garcia Sergei Roberto Dan Neto Sudah semua Kaptennya Busquets Sudah Dan Yuk langsung kita masuk ke San Mames Ini dia Lu denger lumayan cepet ya Iker Muniain Eh sorry Siapa? Aduh Jadi ngeblink Tiba-tiba namanya Aduh Dulu siapa sih Eh Tiba-tiba ngeblink Bentar 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 Inyaki Williams Gak tau tiba-tiba itu bisa kayak hilang Mungkin istilahnya kalau komputer itu tiba-tiba File-nya tiba-tiba error Seperti itu ya Dan ini dia ya Aku belum pernah selama di Viva Di musim ini Viva 22 Belum pernah main di Liga Spanyol Dan dia perut Caster packnya segala Ya itu dia Sudah ada Ganteng anak kecil Sama-sama ya Nice Akhirnya bisa Mengganteng anak kecil juga ya Ya keren Keren Tapi di luar itu Loh Muniain Pahju sendiri Ngapain? Ya benar ya Di luar itu Aku melihat grafisnya Lebih bagus ya emang Tapi jelas ya Pastinya beda sih Pahis 4, Pahis 5 ya Grafisnya itu kelihatan jelas Kayak lebih smooth Lebih detail Lebih detail Lebih detail Lebih smooth Aku melihat grafisnya itu Keren banget Cuma ya itu Saya Kayak gitu Aku kadang-kadang Kenapa sih Gak bersatu aja Viva PES Bersatu kan keren Kenapa kadang-kadang itu harus Bersaing gitu Merger aja Soalnya kan Masih-masih itu punya Lisensi sendiri-sendiri Memang PES gak banyak lisensinya Tapi itu PES Memegang lisensi penting juga Kayak Barcelona ini Camdennya gak official Terus Ya kalian tau sendiri juga Seri A gak official juga Banyak Klub-klub penting ya Roma Lazio Juventus Atalanta gak official semua Bahkan gak ada seri B-nya Coba mereka berdua merger kan Wah Keren Oke ini sudah keren sih La Liga sudah keren banget Andai dulu Bilbao main di FIFA Bakalan keren ya Seri Bilbao main di FIFA Udah stadion official Terus Untuk pemain basket Sudah lebih banyak Yang tersedia Pemain basket Lebih banyak daripada PES Iya Daripada PES Oke lah Fokus sama sekali ya Kita mulai Dari San Mames Bilbao Menghadapi Barcelona Dan ini aku main di Difficulty Ultimate Teman-teman ya Jadi Sekalian latihan Soalnya Kan kembali jauh juga Kemarin Kosong Main Ultimate juga baru Belum yang terlalu Ya belum yang lancar-lancar Banget Ya nice Bagus Fatih Sini Tores Sekarang Masih Tores Masih Tores Kembali ke Fatih Tores Kembali ke sini Nice Kembali ke Tores Yuk Gak bisa Alba Alba Sini Santai Santai Alba Santai Alba Tadi teman-teman Tadi teman-teman Tari kutak-kutaknya terlalu lama Oke Nice Salah Pasing Maksudnya Mereka Pelakang dulu Pelakang dulu Wah Bagus maksudnya Sayang sekali Pasing Oke Siapa itu Beringger ya Alex Beringger Danny Vivian Pasing Aduh Saya ingat Saya ada sebilu bau Nyebutin nama-nama mereka Yerai Danny Vivian Jadi teringat Seri Bilbao Oke Nice Pasing Sini P3 Bagus Sergi Udes Oke Nice Ferantores Saya sekali Sebuah shooting Dari Ferantores Masih melebar Wih Keren Marcelino Ya Kelihatan ya Maksudnya Kayak lebih smooth Maksudnya Kayak lebih Halus Gitu aja sih Saat-saat di close up Tadi aku sudah beberapa kali Lihat saat-saat di close up Itu tuh halus Oke Alex Beringger Sekarang Oyen Sunset Raul Gars Off 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 Beringger Offside Dan disini Bilbao Lebih banyak yang official Lumayan banyak Kalau kayak Dulu kan Enggak Yang official Cuma Muniain Terus kayak Ya lumayan juga sih Ada kayak Muniain Terus ada Siapa lagi Kemarin Aku lupa Oh Yeray Unain Unes Ini lebih banyak Kayak Siapa lagi Tadi juga official Sunset tuh official Kayak Enggak Enggak Keluar Akhirnya keluar Terus jubu sketch Langsung Sini Ferantores Wih Bisa direbut Tadi Bolanya Dikar Muniain Awas Hati-hati Tik Eh Tik terus Tantel Tantel Masih berkat Ketak-ketik Masih ketak-ketik Shooting langsung Wih Bahaya tadi Ajuh Bahaya tadi Shootingnya ya Pati Wah Ya ini Wah Gak tau kenapa Ini aku kayak gini terus ya Wah Lah ini Ini ACL Keliatan Ini Aduh Gak tau Ini Ya Kalau ini dibikin series ACL lagi Teman-teman Wah Lah ini lah Kok gini terus Aku sudah Berarti sudah ketiga kalinya Beruntung Tiga klub berbeda ACL semuanya Ini baru aja main Ya sudah kena ACL lagi Aduh Sepertinya aku harus Dibag Ini harusnya Dan Eric Garcia Dimasukkan Yuk Angkat Sana aja Sana aja Oke Dari Newdes Ini dulu Pada busket Oke Nice Pasir disini dulu Pada Jordi Alba Patrick Sini Oke Nice Bus Tempan Sini Pada Memphis Frankie Oke Amper Amper City Tadi saya Sekali Gagal Jaga Kanan 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 Kosong Alex Berger Tengah 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 Oke Loh Wih Nice 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 Yuk Pedek sini Oke Petri sekarang Tengah Petri Passing ke kanan Dulu Oke Rengke Diyong Perantores Sekali gagal Lagi Upaya dari kita Masih kurang akurat Oke Nice Masih gagal Denny Garcia Umpan Sini Dikar Muniain Bisa di block Nice Oke Serang balik sekarang Cari teman Cari teman Gak ada teman Fatih Maju Fatih Fatih Maju Fatih Oke Nice Fatih sekarang Oke Bagus Memphis dan Gol bunuh diri Iya Deflection tadi ya Shooting dari Memphis Dipay Malah Deflection Danny Vivian Sepertinya Bukan salah Vivian Kalau tadi Umpan yang bagus Dari Fatih Memphis juga bisa Melepaskan diri Dari kawalan Yerai Tadi Iya Terus sekali Danny Vivian Melakukan Gol bunuh diri Shooting Dan mementul Danny Vivian Dan masuk Bagawang sendiri 1-0 Setara ini Barcelona Unggul di San Mames Oke Danny Garcia Muniain Pasir pada Valenciaga Disana ya Bukan Siapa namanya Yuri Side ke kanan Pada Berengger Raul Garcia 2-0 Eee Langsung Set mumpul Salah tadi Salahnya Inyaki Williams Berhasil menyemakan Dudukan Tidak butuh Waktu lama Di sekitaran Akhir Babak Babak Pertama Umpan yang bagus Tadi gagal Diantisipasi Masalahnya Gagal Diantisipasi Sayangnya Dan bagus Sebuah sentuhan Dan kosong Tanpa Penjagaan Ya Itu dia Inyaki Williams Dan masih Ada bagus Dikit lah 2 menitan Mungkin Masih Bisa Sekali Serang Mungkin Oke Saya Subuscat Sini dulu Reng Di Tiong Pasir Sini pada P3 Gagal Sengat Sekali Pas Yang ke kanan Sini pada Berengger Kapah Hampir kapah Kembalikan Alex Berengger Hati-hati Ya Dan selesai Babak pertama Teman-teman ya Skor senteras 1-1 Penguasaan Bula Mereka Kayak Sedikit Unggul tipis Mungkin ya Unggul tipis Kayaknya Dua kali shot Dari Inyaki Williams Dan hanya Satu yang On target Dan satu Bull Dari mereka Permainan Cukup berimbang Cuma kayaknya Mereka Unggul tipis Menurutku Tapi kita Suga bagus Tapi passing Harus diperbaiki Dari kita Passingnya Masih agak Kurang Menurutku Kita Ternyata Yang lebih Unggul Sedikit 5-5 Berbanding 45 Shooting Mereka Lebih Bagus Sedikit 4 shot Dua target Sekarang kita Dua shot Dua target Tumain Tapi paling Gak Buruk Passing Ternyata Bagus Cuma tadi Beberpada Salah-salah Passing Sedikit Oke Lanjut Bapak kedua Dan aku tetap Pertahankan dulu Susunan pemain yang ada Sergio Busquets Frankie Kembali ke Busquets Ke kanan dulu Ke kanan dulu Pada Des Kembali lagi Ke Busquets Frankie Langsung Pada Torres Teran Torres Yang sekali Masih gagal Oke Sini dulu Oke Frankie Dion Aduh Saya sekali Masih melebar Lagi tadi Shooting dari Para pemain Barcelona Dan kali ini Frankie Dion Itu rambutnya Rambutnya bergoyang-goyang Nice Bagus ya Oke Oke Masih Belum Masih Belum ada Tambahan cool Di awal Tambahan kedua ini Kempan Eric Garcia Oke Aduh Bisa Oke Bisa 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 Bagus Eric Garcia Tengah dulu Saya Bada Busquets Masih 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 Yuk Jorvi Alba Kembali lagi Disini Oke Busquets Sekarang Frankie Kembalikan Pada Sersu Busquets Masih Putak Atik Masih Jorvi Alba Eh Gimana Sih Fatih Tengah dulu Masih Putak Atik Eh Bagap Awas Gak 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 Raul Garcia Sekarang Kembalikan Waktiri Munyain Eh Kosong Aduh Sih Tidak Diblok Nice Bagus 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 Sempat Kosong Tadi Oke Balenciaga Offside Balenciaga Ya Harus Terangkap Offside Tadi Mikel Balenciaga Ya Tipis Tipis Oke Pendek Sini Pada Sersin Nudias Oke Passing Sinsai Dulu Ke kiri Pada Suri Alba Langsung Pada Fatih Sekarang Gagal Sekali gagal Lagi Tusukan Dari Fatih Oke Ada Eric Loh Gimana Si Eric Alex Springer Sekarang Hati Serah Balik Oke Kembali Belakang Terlalu Garcia Pasti Mada Danny Garcia Munyain Kiri 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 Buang Dulu Nice Yuk Memphis Oke Bagus Terlalu Rame Terlalu Rame Ladi Oke Bagus Salah Passing Dari Ronald Arau Hulu Sekarang Sini Dulu Yes Oke Memphis Torres Oke Sini Oke Bagus Shooting Langsung Shooting Loh Aduh Ah Petri Gimana Sih Aduh Tipis Banget Temen Dan aku Ganti main Dulu Dih Ganti main Dulu Dajat Aku Coba Masukkan Auba Kali Coba Torres Aku Tarik Ganti Auba Meyang Mungkin Itu dulu Kali Itu dulu Aja Itu dulu Aja Sayang Tadi Petri Kita Off target Semua Banyak Off target Dan Pial Ibre Dimasukkan Menggantikan Sunset Dan Auba Meyang Dimasukkan Menggantikan Torres Gak Gak Tahu Torres Kenapa Dip Dari Kali Ini Agak Kurang Impresif Padahal Kemarin Hat-trick Langkah terlahir Hat-trick Ya Oke Nice Nice Yo 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 Petri Sekarang Yo 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 Aubameyang Dan Shooting Dari Petri Masih Agak Melebar Kali Empan Sauh Empan Lambung Hati-hati Dari Garcia Sekarang Pas Ini Kanan Kiri Masuk Kanan Kanan Masuk Ya Kapal Belakang Lagi Kembali Lagi Masih Kutak-ketik Aduh Salah pasir Tapi Bulanya Memantul Masih Kutak-ketik Mereka Di area Kanan Wah Lepas Empan Buang 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 Oke Oke Langsung Sini Maju Busquets Sini Dulu Oke Bagus Nice Aubah Maju Fatih Eh gagal Eh gagal Aubah Kelamaan Kelamaan Dari Aubah Tampel Tampel Oke Hati-hati Belakang Belakang Oke Nice Langsung Sini Oke Aubah Yang Sekarang Kelamaan Kelamaan Salah 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 Oke Nice Begus Eric Garcia Sekarang Sini Dulu Yuk Langsung Pada Tragedi Youngs Dan Sudah Masih Menit Akhir Memphis Masih Memphis Oke Pasih Memphis Dipe Oke Sini Dulu Oke Nice Main 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 Oke Bagus Ah Sayang Sekali Raul Garcia Terang Balik Sekarang Fiat Libre Oke Bagus Bagus Arawo Nice Terakhir Mungkin Wait 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 Oke Memphis Shooting Aduh Oke Sini Bagus Bagus Shooting Langsung Kartu Kuning Untuk Vialibri Tapi Tidak Official Vialibri Dan Kayaknya Masih Ada Satu Kalip Luang Mungkin Oh Iya Game Tacle Petri Dan Unai Venseidor Diturunkan Venseidor Tapi Tidak Di posisinya Soalnya Venseidor CM Menggantikan Beringger Call Call Masih Masih Luang Lagi Tadi Dari Memphis Ya Dan Ranking Ini ada Animasi Gini Di PS4 Kayaknya Gak ada Animasi Corner Gini Gak ada Belum Menada Ini ada Animasi Tambahan Datang Memphis Memphis Woi Memphis Ya Shooting Langsung Ya Selesai Satu Satu Tunggu Ya Ya Udahlah Oke Performa Menurut kita Ada Bagusnya Ada Enggak Jadi Bagusnya Tadi Beberapa Kali Memang Kita Ada Peluang Tapi Off Target Banyak Off Target Tadi Tertama Dari P3 Dua Tiga Kali Dari P3 Off Target Semua Tapi Jeleknya Kadang Kadang Kita Pertama Kayak Kurang Kurang Bisa Memanfaatkan Peluang Kayak Tadi Yang Serang Balik Aubameyang Itu Kontrol Bisa Passing Ke Memphis Atau Ke Fatty Tapi Sayang Terlalu Terburu Buru Tadi Terlalu Berusaha Untuk Lari Nah Abisnya Beli-belinya Tidak Usah Terlalu Lama Sama Kadang Di Belakang Hati-hati Sering Kali Kena Counter Attack Ya Oke Teman Mungkin Segitu Dulu Untuk Episode Jadi Tidak Satu Saja Karena Aku Sekedar Menunjuk Selebihan Nanti Untuk Seri Barcelona Ini Akan Aku Mainkan Off record Untuk Latihan Aku Latihan Di Difficulty Ultimate Teman-teman Ya Ya 7 bulan Kan Aku Tau Kenapa Aku Kok Akunya Yang Kena Kudukan ACL Keempat Kalinya Kalau Dari Jumlah Pemain Keempat Kalinya Dari Tim Untuk Ketiga Kalinya Beruntun Entahlah Aku Tau ACL Lagi ACL Lagi Aduh Gak Tau Sering Banget Setidak ACL Ya Udahlah Ini Gak Lusur Nanti Misalnya Dibilang Pindah Pindah Club Next Selanjutnya ACL Lagi Wah Ya Udahlah Place Sajalah Oke 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 Loadingnya Cepet Kalau Di PS5 Loadingnya Cepet Kalau Di PS4 Agak Loading Lumayan Ada Waktu Loading Beberapa Detik Kalau Ini Cepet Banget Loadingnya Yaudah Oke Segitu Dulu Untuk Episode Dari Ini Semoga Tutorialnya Bermanfaat Bagi Kalian Supaya Bisa Lebih Memahami Tentang Atribute Keeper Dan Besok Aku Tutorial Lagi Tapi Aku Belum Tahu Untuk Apa Namanya Kayak Kan Kasih Gameplay Lagi Nggak Tahu Nanti Kita Lihat Bisa Gameplay Viva Lagi Mungkin Mungkin Bisa Jadi Sama Aku Tambahin Gameplay Ini Lagi Atau Mungkin Bisa Mungkin Gameplay Goso Susima Mungkin PS5 Yaudah Oke Kita Ketemu Lagi Besok Jangan Lupa Tekan Subscribe Like Comment Di bawah Dan Share Ke Teman Teman Kalian Thank you For Watching And See you In The Next Video Bye Bye